Karena ketika ada di round 2, harusnya ada 2 Pokemon yang kena growing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan line-upnya ada Marshedo bintang 11, Lunala bintang 8, Giratina bintang 4 doang ya. Mew Origin selebih dan kayaknya... Kayaknya aku yakin banget ya. Aku yakin banget dia F2B aja. Kalau nggak F2B pun mungkin dia VIP 3, VIP 5 gitu. Karena ini udah main lama banget. Udah lama banget dan Pokemonnya masih kayak gini ya. Terus ini ya mungkin dia sama lah. VIP, mentok-mentok VIP 10. Tapi kayaknya F2B pun bisa sih. Ya F2B pun bisa. Karena ini masih ada S plusnya yang cuma bintang 4 gitu. Terus Mega Diansinya pun bintang 11 doang. Nah disini aku penasaran pertandingannya bakalan kayak gimana gitu. Ada Zamazenta bintang 8 lawan Mega Diansi. Walaupun di video sebelumnya kalian udah lihat ya. Tapi itu Zamazenta yang bintang 4 aja. Oke disini kita lihat apakah Zamazenta bintang 8. Di awal ronde dia bakal ngasih shield untuk semua timnya. Nggak tau sih ya. Kita lihat aja. Oke please semoga klipnya ya. Replay klipnya masih bisa diputer. Aduh. Ini tanda-tanda buruk nih. Kalau nggak ngeplay-ngeplay nih. Ayo dong. Ayo dong. Pocket. Please diploper. Tolong. 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 Diploper. Ayo dong. Nice banget. Masih bisa diputer ya. Masih bisa diputer coba untuk klip cross server arenanya. Oke disini Zamazenta bintang 8 ada di sebelah kanan ya. Beserta Marshedo ya. Oke kita lihat nih coba ya. Untuk Zamazenta bintang 8 yang dapet shield itu cuma Zamazenta. Dan satu Pokemon yang ada di belakangnya ya. Untuk musuh juga nggak ada yang dapet grow. Oh ada ya nih. Kalian bisa lihat disini SMT yang ada di belakang. Dia kena growing eye-nya si Zamazenta. Jadi SMT cuma bisa nyerang si Zamazenta. Ini kita lihat ya. Apakah SMT-nya nyerang Zamazenta? Aku nggak tau nih. Pokoknya yang ada di belakangnya Magiarna. Ini siapa coba? Harusnya SMT sini ya. Oh sorry. Megastilix ya coba. Megastilix-nya cuma bisa nyerang si Zamazenta. Karena dia kena growing eye. Nah nanti ketika ada di round 2 harusnya ada 2 Pokemon yang kena growing eye lagi ya. Karena itu adalah pasif dari si Zamazenta. Dia bakal ngasih growing eye ke random Pokemon setiap big round. Nah itu kalian bisa lihat ya. Stilix-nya follow up-nya pun dia cuma bisa nyerang si Zamazenta. Nih set. Harusnya Stilix-nya yang follow up ya. Harusnya Stilix-nya yang... Nah ini. Eh sorry. Maksudku Stilix-nya yang counter ya. Stilix-nya yang counter. Nah dia ngonternya itu juga ke ini. Jadi kalau misalkan kalian pakai Dialga. Follow up Dialga itu bakal ke Zamazenta. Kalau misalkan Zamazenta ngasih growing eye ke Dialga. Nih di round 2 ada 1 lagi nih. Solgaleo kena growing eye. Jadi 2 Pokemon yang bisa counter attack. Itu semuanya kena ke Zamazenta tuh. Kalian lihat ya. Solgaleo counternya cuma bisa ke Zamazenta. Oke. Jadi Zamazenta bakal menerima apapun demi serangannya ya. Entah itu follow up. Entah itu skill aktif. Ultimate. Basic skill. Counter attack. Ya. Invite attack gitu. Semuanya bakalan ke Zamazenta selama Pokemon-nya terkena growing eye. Alias tahun ya. Itu tahun. Biasanya kalau di game RPG. Namanya tahun istilahnya. Kayak ini ya. Zamazenta-nya baru melakukan ultimate. Nah setelah melakukan ultimate. Itu satu tim bakal kena Fury Shield. Nah nanti kita hitung. Fury Shield-nya bertahan berapa lama ya. Ini Zamazenta bintang 8. Kalau Zamazenta bintang 4. Di video sebelumnya udah aku liatin ya. Fury Shield-nya kayak cuman bertahan satu ronde doang gitu. Udah langsung hilang. Nah ini ya. Full satu tim terkena Fury Shield. Nah. Untuk growing eye-nya itu cuman selama dua ronde ya. Jadi di akhir ronde dua. Growing eye-nya udah hilang. Kalau nggak. Ronde dua setelah Pokemon-nya bergerak. Harusnya growing eye-nya udah hilang. Nah. Di sini growing eye-nya masih ada ya. Tadi masih bisa kita lihat. Oke. Ultimate dari Lunala. Aku penasaran sama ultimate-nya si Zapdos premium skin ya. Jadi ultimate-nya jangan kita matikan dulu cuy. Yang kiri itu pakai Zapdos pakai ultimate premium skin. Ultimate-nya premium skin. Harusnya keren. Nah di sini kalian bisa lihat ya. Zamazenta-nya itu nggak setebel itu sih. Zamazenta nggak setebel itu cuy. Itu kalian bisa lihat ya. Zamazenta dipukulin berapa ronde aja udah kewalahan. Apalagi nggak bisa di-heal-nya itu. Sumpah itu yang sulit. Jadi itu ya pilihan untuk kalian. Kalian bakal pakai Zamazenta atau enggak ya. Take it or leave it. Nah. Ini di sini masih ronde dua. Fury shield-nya masih lengkap ya. Oke. Fury shield-nya masih lengkap. Oke. Semuanya cuma bisa nyerang Zamazenta ya. Yang kena growing eye. Ini masih ronde dua belum hilang ya. Jadi hilangnya kayaknya ketika mereka nyampe ke ronde tiga nih. Di ronde dua Zamazenta bisa langsung ultimate lagi. Kenapa dia bisa langsung ultimate lagi? Karena setiap dipukul dia bakal dapet rage ya. Dia bakal dapet rage. Nah ketika ragenya itu udah setengah. Ketika ultimate-nya udah setengah. Zamazenta bakal langsung ultimate. Nah cuman ultimate-nya itu memang mengorbankan darah ya. Aku enggak tahu nih di sini Zamazenta bakalan langsung mati atau enggak. Ketika darahnya tinggal 10% terus ultimate. Oke. Ini udah masuk ke ronde tiga. Dan fury shield-nya masih ada semua. Mereka tadi dapet fury shield di ronde dua ya. Berarti udah berjalan selama dua ronde ya. Untuk fury shield-nya. Fury shield-nya masih ada juga. Oke. Fury shield-nya masih ada nih. Zamazenta dipukul lagi. Ini kena counter attack dari Mega Steelix ya. Oke. Sumpah Zapdos-nya enggak ulti-ulti gitu. Bukannya Zapdos ultimate-nya paling cepet ya. Tapi di sini Zapdos-nya sama sekali enggak ulti-ulti coba. Oke kita naikin kecepatannya ya. Kita naikin jadi tiga kali lipat cuy. Ini untuk skill-skill-nya udah cepat aku. Eh apa namanya udah. Hampir aku bahas semua ya untuk skill-skill-nya cuy. Skill-nya sih Zamazenta maksudku. Nah ini udah nyampe ronde tiga. Kenapa growing eye-nya masih ada bang itu. Kayaknya growing eye-nya itu dia kena lagi deh. Bagaimana aku enggak ngerti ya. Harusnya cuman bertahan selama dua ronde. Dan kalian bisa lihat ya growing eye-nya itu sampai tiga ronde masih ada cuy. Bentar di sini bawa. Oh ternyata dia bawa Selebi ya. Jadi growing eye-nya si Zamazenta itu bisa di buff menggunakan time turbulence-nya Selebi. Kayaknya ya kayaknya ya. Karena Selebi itu bisa nambah durasi. Jadi yang biasanya buff atau debuff yang cuman dua ronde itu bisa jadi tiga ronde gitu. Kalau debuff jadi tiga ronde untuk musuh gitu. Kalau untuk di team kita, debuff yang harusnya dua ronde jadi satu ronde gitu ya. Jadi itu gunanya Selebi ya cuy. Oke. Ultimate dari Marcedo Please. Aku cuman pengen lihat Zardos. Tapi kayaknya Zardos-nya emang enggak bisa ultimate ya. Dari tadi enggak ulti-ulti cuy. Entah ada yang ngelokah atau gimana gitu. Dan kalian lihat ini udah masuk ronde empat. Fury Shield-nya masih ada. Jadi kayaknya memang Zamazenta bintang 8, Fury Shield-nya itu sampai dipukul. Mungkin tadi yang bintang 4 di video sebelumnya itu dia juga sampai dipukul. Cuman Fury Shield-nya itu tipis banget ya. Sedangkan Zamazenta bintang 8 itu yang seingetku yang aku bahas skill-nya kemarin itu 50% dari shield aslinya. Nah ketika bintang 11 itu Fury Shield-nya dapet 100%. Nah disini cuman tinggal Zamazenta doang ya yang Fury Shield-nya masih ada. Karena Fury Shield-nya emang tebel ya cuy. Oke dan Fury Shield-nya itu bisa stuck cuy ya. Fury Shield-nya bisa stuck sampai maksimal 5 Fury Shield. Nah itu dari tadi kayaknya darahnya segitu ya. Nggak bisa ditambah. Dia kalau misalkan kalian mau memanjangkan umur Zamazenta. Kalian bisa pakai Pokemon yang bisa nambah max HP ya. Pokemon yang bisa nambah max HP itu siapa bang? Aku agak-agak lupa. Pokoknya setauku yang bisa nambah max HP itu cuman Cerneas, Zygarde gitu. Nah selain itu aku nggak tahu siapa lagi sih. Nah kalian itu bisa, kalau kalian tahu bisa kalian komen di bawah ya. Pokemon-Pokemon yang bisa nambah max HP. Aku ngertinya itu yang bisa ngurangin max HP. Yang bisa ngurangin max HP itu kayak Regigigas, Absol gitu-gitu ya. Oke jadi dia itu sifatnya bukan nge-heal ya. Tapi dia menambah darah asli gitu ya. Selama pertandingan doang tapi. Oke nah ini Zamazenta bakalan ulti terus ya. Kalau ulti terus berarti dapet shield terus. Berarti emang paling bener itu bawa Mega Rayquaza nih. Karena Mega Rayquaza bakal nambah rage team ya kalau nggak salah. Eh sorry sorry sorry. Mega Rayquaza bakal ngurangin rage team. Nggak nambah yang nambah rage team ya cuman Zagdo sih. Oke disini pertandingan jadi tambah lama lagi oke. Karena Zabdosnya nggak ulti-ulti sampai ini udah ditungguin ultimatenya. Tapi dia mati sebelum ulti. Kita matiin aja ultimatenya. Kita lihat ya kita lihat apakah bener Zamazenta akan meng-carry team. Sumpah aku ngeliat fight-nya Zamazenta itu cuman di konten doang ya. Aku belum lihat sendiri gitu. Karena aku penasarannya itu di PVP Arena. Di PVP Arena. Kalau di CSA kayak gini kayak kurang gitu. Kayak kurang. Soalnya emang belum kelihatan. Ini kayaknya baru Zamazenta-Zamazenta build player biasa ya. Belum Zamazenta yang nge-build pro player gitu. Kalau misalkan. Eh bukan pro player ya maksudku player-player GG gitu cuman. Ini kayak masih Zamazenta-nya tuh di kombonya masih biasa gitu. Padahal kan bagusnya Zamazenta tuh ya di kombonya kalau dalam pikiranku ya. Di dalam pikiranku tuh Zygarde jelas coba ya. Zygarde di combo sama siapa lagi ya. Yang bisa nge-carry fighting itu Zeraora gitu. Harusnya di kombonya sama Zeraora, Zygarde. Zygarde karena nambah max HP ya. Terus Cerneas. Itu sih. Udah DPS-nya tinggal pakai Necrozma, Marcedo gitu. Tanpa Lunala pun gak apa-apa udah ada Zeraora ya. Marcedo-nya bakalan bisa survive juga. Oke sumpah disini jadi panjang banget ya pertandingannya ya. Dan aku yang masih anehnya. Ini yang kiri loh cok. Yang menang ya. Disini yang menang yang kiri cok. Oke padahal yang kanan itu udah dapet time mark semua dari si Selebi loh. Selebi-nya udah bintang 8. Aku gak ngerti gimana tuh. Kenapa Zamazenta ketika darahnya sekarat itu dia tambah badak gitu cok. Kenapa ketika darahnya sekarat dia tambah badak. Padahal itu dia posisi darahnya sampai segitu itu dari ronde 2 atau ronde 3 loh. Darahnya tinggal segitu cok. Nah terus dengan darah segitu dia bisa bertahan sampai ronde 9. Kayaknya emang semakin darahnya hilang itu kan furisilnya semakin tebel ya. Dia bakalan stuck gitu. Jadi dia bakalan semakin badak. Nah terus kenapa lagi? Setiap darahnya hilang itu attacknya naik. Critical resistancenya itu juga naik cok. Jadi dia bakalan menerima damage semakin kecil. Semakin darahnya hilang. Dia bakalan semakin badak itu ya. Yang menyebabkan Zamazenta itu badak ketika dia sekarat. Oke akhirnya mati juga ya. Kalian bisa lihat. Tapi aku gak tau sih. Tadi matinya itu pas masih ada shield atau enggak ya. Berarti tadi shieldnya udah gak ada ya. Karena kalau shieldnya masih ada dia gak bisa di one hit KO. Kayak gitu cok ya. Oke. Udah ya karena ini gak ada Zamazenta. Harusnya yang carry tinggal si Lunala doang. Cuman karena yang kiri itu Pokemonnya bisa counter semua. Tuh kalian lihat ya. Bisa counter semua. Mega Steelix sama Solgaleo itu bakal mati satu persatu. Gara-gara counter attack cok. Nih set nyerang. Ini ya Solgaleo nya. Eh itu Mio Origin cok. Mio Origin nya nyerang 3 kali. Gak di counter dong. Oke. Mega Steelix nya harusnya nge-counter. Nah gak di counter dong. Oke. Giratinanya dihidupin lagi ya sama si Lunala. Gila. Oke. Mega Steelix nya malah mati dong. Mega Steelix nya malah mati cok. Oke. Set. Counter attack lagi. Solgaleo. Wah itu Mio Origin juga membuat pertandingan jengil. Amal banget ya. Lunala juga juga. Karena revive. 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 Terus. Oke. Nice banget langsung mati dua-duanya. Selunala-lunala nya ya. Matinya kayaknya kena Demek Reflect dari si Mega Diancy cok ya. Jadi entah mereka nyerang Mega Diancy gitu atau siapa. Terus Demeknya Reflect. Oke. Udah ya itu tinggal Marsido sama ini. Walaupun nyampe ronde 20 pun. Itu kayaknya mereka menang gara-gara masih banyak Pokemon yang hidup. Tapi kayaknya itu Mio Origin juga bentar lagi harusnya mati sih ya. Oke. Mega Diancy nyerang Solgaleo nya. Solgaleo nya enggak. That's okay. Marsido nya mati kena Demek Reflect dong. Enggak. Enggak ya. Tapi itu Demek. Oh enggak enggak. Dia Ultimate ya. Jadi dia sembunyi di bayangannya si SMT. Bisa aja habis ini Marsido nya mati habis Ulti ya. Itu kayaknya dia Ulti juga gara-gara mau mati cok. Oke. Beneran ya Marsido nya. Oh enggak enggak. Marsido nya masih sembunyi. Oke nice. Mati. Oh enggak mati. Enggak mati dong. Gila. Mio Origin bisa tebel banget perasaan. Oke. Mati lah kamu. Sumpah. Mio Origin kayak tebel banget ya. Enggak mati sampai Ronde 20 gitu. Terlalu OP itu kayaknya emang wajib dipunyai deh ya. Oke. Itu kami bisa lihat ya. Akhirnya kalahnya sampai Ronde 20 dan menang Pokemon yang menang darah. Oke. Jadi itu untuk Zama Zenta bintang 8 ya. Dia kerasa banget semakin tebel daripada bintang 4 nya cok. Gimana menurut kalian? Coba kok tulis di kolom komentar. Oke. Aku cukupin video sampai sini cok. Kalau kalian suka dengan video nya klik like share. Kalau kalian suka dengan game video seperti ini jangan lupa subscribe. Oke. Thanks for watching. See you on next video. Salam Omas Gaming. Bye. Sub indo by broth3rmax